Pantes ibadah kalau tatuan gitu bang Ada, yang gini masih ada Yang pantas yang gimana deh Pagi bang, sorry videonya gue duetin Gue cuman pengen tau Siapa sih orang yang bilang kayak gitu Yang bilang kalau orang punya tato ibadahnya gak diterima Salatnya gak sah Pengen tau bang, pengen ngeliat mukanya Pengen nyium gitu ya gak Salam kenal gue Akang Anong dari Tangerang Kabupaten Jadi begini bang, sedikit banyak gue pengen bahas tentang tato Hukum tato itu jelas haram Apa yang membuat tato itu menjadi haram Pembuatannya menyakiti diri sendiri Dan membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada Dalam ciptaan Allah Yakni badan kita Nah itu yang membuat menjadi haram Sekarang pertanyaannya Kalau orang udah terlanjur punya tato Karena mungkin dia gak tau hukumnya Atau mungkin dia punya masa lalu yang kelam Terus dia sholat Apakah sholatnya gak diterima? Apakah sholatnya gak sah? Kata siapa? Sah kok Sah Tato permanen itu Adanya di dalam kulit, di luar daging Nah ini cuma yang punya tato nih yang ngerasa ini Di dalam kulit, di luar daging Karena pembuatannya itu ditusuk pakai jarum Jadi tidak menghalangi datangnya air ke kulit Maka dari itu dikatakan sah Sholatnya orang yang punya tato permanen Soal diterima ama enggaknya itu urusan Allah Karena sepanjang gue ngaji Gue gak pernah dapet pun satu pembahasan Tentang diterimanya sholat seseorang Itu Allah yang tahu Rahasia Allah Boleh jadi orang yang punya tato Dia sholat, dia nyesel, dia tobat Lebih diterima sama Allah Daripada sholatnya orang berilmu yang sombong Ini mana sih wajah-wajah panitia surga Tuh gue pengen ngeliat yang mana wajahnya Nah, yang gak sah itu Tatonya temporer Atau tato permanen karet itu gak sah Karena menghalangi datangnya air ke kulit Akan tetapi, meskipun demikian Kalau kita udah terlanjur di tato Sekiranya kita udah mau bener nih ya enggak Kita mau ngapus tato Kalau diapus tato Kita itu malah akan menyakiti diri kita lagi Mending jangan diapus Gak apa, mape muskel, gak problem Kalau diapusnya tato itu tidak menyakiti diri kita Boleh diapus Asal ingat Jangan bikin lagi nambah banyak Sayang badan